Hai all right Halo nge nominaston welcome back to Nobrenzawardo IG Nobrenzegai YouTube channel komentar lagi di Dragon World Legends 6 anniversary part 2 ya kali ini kita akan bahas-bahas untuk Hai apa namanya Ultimate Gohan jadi nanti ada dua konten yang mana itu adalah membahas kemampuan Ultimate Gohan dan juga karakter di bannernya yaitu adalah Bu pure evil atau evil Bu ya jadi kita bahas terlebih dahulu untuk Gohan di sini untuk video ini ya ada beberapa hal yang harus di-upload sih emang sih banyak mata pusing deh jadi disitu kita akan bahas untuk Ultimate Gohan ya kemampuannya dan kita akan translate dalam bahasa Indonesia pastinya ya mungkin kalian kan juga enggak bisa baca Pak tapi disitu titis berita akan lihat untuk kemampuan karakter ini ya ya ada different Unique Gates dan ability untuk Unleash powerful attack dari middle face sampai ke atas Oke jadi disini ada tipi tipikal tertentu ya karena kita tahu karakter ini ya ya plain karena memang karakter single player ini jadi tidak ada terlalu hal-hal yang spesial namun disini dengan Unique Gates double yaitu ada Unique Gates yang bisa dibilang punya dua tipe ya dari kalian bisa lihat di sini bisa berubah jadi attack Gates ya kita bahas langsung aja kuning-kuning ini ini agak kebanyakan nanti Redundant yang kita ulang-ulang kembali untuk bahasanya kita akan pas langsung aja elemen purple ya family hybrid Saiyan Majin Busaga di sini oke di sini juga untuk si ability adalah son family kembali hybrid Bajin Busaga kita akan bahas untuk apa namanya start dan lain sebagainya di in-game jadi tunggu aja Hai strike di sini punya Blast Armor very good Hai Blast di sini juga ada Hai ngisi Ki recovery lukar disini adalah menghilangkan Endurance oke masih Explode Damage efektif ini aktif ketika aktifasi draw green card plus tambahan Damage untuk special move jika Unique Gates adalah attack table efektif ini aktif ketika aktifasi ya 30% special move damage inflicted selama 3 timer count lalu juga menghilangkan apa namanya health eh menghilangkan Endurance kemampuan untuk hidup kembali ya bukan revive tapi Endurance untuk green card di sini adalah random draw satu kartu heal dan key 100% key recovery dan juga anti cover change not bad ya menghilangkan abnormal condition dan attribute tone grades jika Unique Gates adalah tipe time di sini mengisi Unique Gates lagi 20% jika attack time plus damage 40% serta mengendalikan finishing Gates jadi kalian bisa menghilang dua kali very good very good terus main kayak 17 tapi kita perlu green card ultimate ya deal supreme impact damage supreme kembali lagi di sini efek kembali aktif ketika aktifasi mengembalikan vanishing Gates jadi karakter ini bisa menghilang-menghilang ya bisa menghindar-menghindar ya lara insting ya ultimate damage serta menghilangkan Endurance tersebut yuk betul betul banget ya jika Unique Gates adalah attack tipe di sini efek di main aktif ketika aktifasi tipe neutral dan menghilangkan active group upgrade musuh dan buff efek blast armor very good main ability mengambil eksplosif kamehameha draw ultimate ya terus di sini ada heal dan key atri betul crescent optimal condition banyak kali lalu menghilangkan vanishing Gates musuh jadi hati-hati ya dengan ini ya ini ability di sini apa di main aktif ketika battle dimulai di sini adalah multiplayer ya baseline artrospeed minus cost kurangi make betul aktif ke diri sendiri ketika berhadapan dengan musuh draw satu kartu dan ketika kamu punya tiga atau kurang kartu key 30 110 the damage is amazing banyak ya wow 220% red byn aktif ke karakter ini ketika masuk ke arena bisa satu kartu pengurangan key 30 jika karakter ini unicates ya adalah tipe time dan full itu menjadi nul lagi dan buang ini aktif menjadi unicates attack tipe ya 60% dapet key oke dan juga lock crashing rush 15 timer count this is good wow 100% untuk unicates charge rate selama 5 timer count ketika allies diserang musuh oke serta punya endurance karakter ini wow purple dan punya endurance this is good ya namun kita tahu purple sendiri agak berat ya karena musuh kita adalah goji data ya jadi part 1 ya this is roll it up hit heart unit kedua knockback lawan strike jadi cover change strike disini knockback to long ray oh ternyata kita disini ada kemampuan untuk knockback melawan special move atau special arc yang maju ke depan oke jadi ini ada cover change yang baru ya cover change strike dan melee blue card menarik ya kita tahu ada beberapa karakter yang bisa cover change dengan apapun ya seperti broly dan yakunitatemiseru ya itu adalah bojak ya bojak belum dapet singkai itu bojak menarik ini api aktif ke aktif ketika musuh mengaktifkan blue card ultimate atau awaken rising rush heal tipe netral terus juga minus 3 sub count pengurangan damage oke oh ya karakter ini bisa dibilang seperti karakter defensive ya menghilangkan buff efek musuh oke this is good karena ada beberapa karakter yang bisa menghilangkan endurance ya ketika rising rush jika unique itu tipe time unique gets akan menjadi tipe time dan mengisi setiap waktu oke dan efek tipe aktif ketika unique full tipe netral untuk menerima tim atau heal team support pengurangan suka this is good ya jika unique ada attack tipe mengisi unique ketika strike blast atau special move ketika full jadi 0 dan juga disini dapet green dapet blue card key dan lain sebagainya alright very good lanjut disini adalah boo pure evil yes sir ini startnya ya baseline event kurang ya tapi ini cukup kuat sih kayaknya dan ada suaranya mbak imagine draw ultimate card kelihatan kan gitu ya guilty flash lalu heal dan key 30% intimic infected minus 5 untuk strike atau blast lalu bisa menghilangkan endurance selama 30 timer count untuk serangan ya damn this is good tetapi karakter ini bisa di counter dengan gohan ya karena menghilangkan buff pak dan ini tidak bisa gigiano tidak tidak permanen ya bisa di cancel ini ability disini efekannya aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai damage dan juga pengurangan damage efekannya aktif ke team jika ada 2 majinbu saga Z di party oh iya bisa dibilang ya ini anniversary untuk majinbu saga versus movie saga ini ya menarik kayak di anniversary dokkan ini dia ya critical rate juga bagi pengen aktif ke diri sendiri ketika battle masuk ke battle field damage 20% damage infected random destroy 1 kartu random 1 kartu sama kartu semua musuh minus health restoration dan lock sub count hmm oke low efek ini aktif setiap kali berhadapan dengan musuh musuh dapet heal dan key pengurangan sustain damage card terus juga minus card speed musuh akan juga aktif ketika nyawa lebih atau kurang dari 50% ya ketika diserang musuh dengan arts dapat apa namanya heal 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 penetral pengurangan key musuh 70 this is good kalau juga destroy dragon ball musuh 1 ini kedua cover chain melawan blast 10 dapat di combo disini jadi bilang efek ini aktif ketika serangan musuh berakhir dapat heal lagi oke heal 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 terus ada juga untuk damage card speed level 1 anti cover chain sampai di ini aktif ketika kena serangan strike blast atau special move menghilangkan attribute down grid atau debuff terus juga pengurangan key 30 dan juga ini efek bisa aktif terus menerus ya lalu nambah cost disini sampai di ini aktif ketika musuh mengaktifkan ultimate awaken dan rising rush pengurangan sub count ini bagus sih ini dimainkan bersama gohan bagus minus ultimate serta menghilangkan buff efek musuh this is good this is good ini kombinasi terbaik dengan gohan regeneration margin musaka powerful opponent this is good strike biasa less biasa strike impact dan restore health di sini extra card disini adalah 11 card next lalu dapet heal dan key tipe netral untuk damage yang diterima terus juga pengurangan sub count 5 untuk diri sendiri ya lalu debuff heal musuh bagus untuk counter counter karakter ini kalau mirror match guilty shot massive explode damage damage special move destroy semua kartu special move atau special art ultimate disini masih impact damage ultimate damage lagi lalu lalu of effect ke team pengurangan dragonball serta ada destroy kartu musuh serta lock rising rest dan blast armor this is good start cukup menarik juga sih kita bisa cek untuk kemampuan Gohan juga karena sudah terdownload disini ini dia ya tapi kenapa kita dapat Gohan Bulma ya beri to play minggu lalu tangke maksudnya apa itu ini start kuatnya ya cukup kuat terus men nomenblasnya lebih tinggi ya ini belas tipe ya rentan oke kita dapat sini dan itulah untuk Gohan sampai saya ngomong kayak ini terus dan kita akan bikin content untuk Dragon Ball Legend akan lebih banyak lagi jadi tunggu aja ya thank you for watching jangan lupa untuk like comment and subscribe and see you to the next one begitu